Perleming Nasional Desa Kementerian Kesehatan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit demam berdarah. Anggota fraksi Partai Demokrat Elvina de Souza menyampaikan desakan itu terkait dengan kasus demam berdarah yang meningkat pada bulan September ini. Ditegaskan, Kementerian Kesehatan harus melakukan penanggulangan lebih awal untuk mengurangi angka kematian terkait dengan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Menanggapi desakan tersebut, Menteri Urusan Parlementer dan Komunikasi Sosial Francisco Zeronimo mengatakan saat ini Kementerian sedang berusaha untuk mencegah penyakit demam berdarah. Kementerian Kesehatan sendiri sudah melakukan sosialisasi program UL Bakya di Kecamatan Dong Alesu dengan Komoro dan akan dilanjutkan lagi di desa lain untuk membasmi nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah. Sementara saat ini Timur Leste mendata hampir 5.400 lebih dan 57 orang dinyatakan meninggal dunia.